kar ekstri Niki Sandisi dan ya hari ini aku bakal main karekstreet Oke dan tentu aja aku sekarang mainnya karekstreet di arah Android tentu aja jadi ya ada informasi terbaru yang ada di Twitternya si karekstreet ya kan pertama-tama karekstreet ini yang kalian sudah ada di playstore sudah bisa main sekarang Oke kalau misalkan tahu sendiri meskipun dulu kita udah ada beli playstore atau gimana gitu ya kan errornya ini tuh muncul dan tentu aja mereka itu sudah ngefix errornya ini dan ya buat kalian yang memiliki karekstreet yang berada di arah playstore sekarang sudah bisa main Oke tentu aja dan buat kalian yang masih belum ada di playstore itu tinggal ditunggu aja ya kan inget aja sekali lagi si karekstreet ini buat developernya itu bukan triple-e Oke developernya itu adalah developer kecil dari Rusia jadi kita nggak bisa ekspektasi terlalu cepat-cepat untuk masa karekstreet ini Oke meskipun mereka ya terlalu banyak nge-hype-in sih ya itu salahnya mereka sih memang tapi kalau misalnya kalian memiliki karekstreet yang berada di arah playstore kalian tentu aja sekarang sudah bisa main karekstreetnya Oke dan tentu aja untuk masa optimisasi dan kawan-kawan aku bakal ngasih tahu kalian habis ini Oke karena ya kita memiliki banyak banget informasi yang dimiliki oleh si karekstreet untuk next update tentu aja ya kan jadi kalau misalnya kalian tahu sendiri ya kan si karekstreet sekarang lagi melakukan banyak optimisasi yang berada di arah Android dan sekarang beberapa Android Samsung gitu ya kan device itu apalagi Samsung device yang kurang lebih high-end gitu seperti S23 atau S22 itu sekarang sudah bisa main karekstreet Oke dan tentu aja untuk yang belum bisa main karekstreet ya ditunggu aja gitu ya kan kalau misalnya kalian bilang Oh Bang Niki ini terlalu lama tuh gimana komplain di pihak karekstreetnya atau enggak kalian ganti HP itu aja ya aku juga aja agak bosen dengan dengarnya itu karena ya memang kita semua ini memang menunggu sih karekstreet gitu ya kan yang kita bisa lakukan sekarang itu adalah bersabar dan menunggu aja gitu aja sih ya jadi sekarang kita langsung aja menuju ke arah Twitternya oke WhatsApp driver time to share the latest news on dikarekstreet Oke ini kurang lebih Twitternya yang ada pada saat kemarin Oke jadi pertama-tama mereka itu bilang bahwa ya mereka itu tentu aja nge-continue kerjanya mereka itu untuk next update di project ini yang nanti di next update itu bakalan ada new game content Oke tentu aja untuk estimasi waktunya itu bakalan ada di bulan ini yaitu bulan Maret ya kan dan ya itu aja kita masih di awal Maret kita nggak tahu kapan bulan Maretnya pokoknya bulan Maret ya mereka bilangnya mereka bilang untuk next update itu juga mereka itu nge-solving buat Samsung device compatibility problem gitu ya kan tapi mereka sekarang masih belum siap buat ngasih tahu ya kan kapan spesifiknya itu ini bahkan di fix untuk problemnya Samsung ini dan tentu aja untuk device lain juga mereka juga ngasih sedikit adjustment ya kan untuk device yang nggak support atau authentication error itu sekarang tinggal dicoba untuk login in lagi which is aku tadi sudah udah coba sedikit ya kan dia itu ada di arah Android Android sudah bisa jadi buat kalian yang udah ada kareksi di arah playstore kalian sudah bisa main gamenya ini lagi oke mereka juga bilang untuk nge-continue work di a new location yaitu mountain district misalkan tahu sendiri sih kareksi itu bakalan ada ini akan area baru untuk pegunungan dan mungkin aku tahu ya kan banyak dari kalian itu protes tentang ini karena ini bahkan ada map baru yang cukup besar dan kalian tentu aja kebanyakan kan bilangnya oh mending mereka itu memfokuskan dirinya mereka itu di optimisasi gamenya menurutku itu adalah sedikit benar dan itu menurutku ada sedikit salahnya juga karena kalau misalkan tahu sendiri kan mereka itu sekarang memang lagi ngekerjain untuk device compatibility dan kawan-kawan gitu ya kan dan aku sangat yakin mereka itu nggak bojo untuk masa ngomong hal itu karena ya kalau misalkan tahu sendiri ini aku di Android dan sekarang udah bisa main lagi padahal sebelumnya itu nggak isah aku yakin mereka sekarang lagi berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kan kayak compatibility device ini dan kawan-kawan gitu ya kan dan menurutku ini new map nanti yang cukup besar buat yang pegunungan atau gimana gitu ya kan itu menurutku nggak akan bikin device kalian itu lebih nge-lag lebih tepatnya ini menurutku ada suatu hal yang bagus oke karena inget aja sekali lagi kebanyakan dari player itu kurang lebih yang nge-lagnya itu gara-gara kita berada di arah kayak perkotaan atau gimana gitu ya kan seperti sekarang ini aku berada di arah perkotaan ini sedikit nge-frame memang ya kan tapi masih playable meskipun nge-frame ya kan meskipun kita berada di perkotaan dan kalau misalkan tahu sendiri itu ada rendernya si gamenya ini oke kurang lebih kadang-kadang rendernya itu ada yang kayak nggak jelas atau gimana gitu ya kan nggak jelas seperti itu karena kenapa guys oke si karaksy itu untuk area-areanya itu bakalan di render kalau misalkan kalian nge-lewati area itu ya kan dan kalau misalkan menjauh dari area tersebut si karaksy itu untuk mapnya nggak bahkan di render lagi yang menandakan bahwa itu adalah sedikit optimisasi yang dimiliki oleh karaksy untuk masalah supaya gamenya itu nggak nge-lewati atau gimana gitu ya kan semua mapnya di arah karaksy ini kan cukup besar gitu ya kan untuk mapnya ini semuanya nggak di render oke apalagi kalau misalkan kalian nggak nge-lewati map-map ini itu mereka kurang lebih nggak nge-render seperti ini ya kan ini sedikit burik dan tiba-tiba mereka nggak burik lagi gitu ya kan gue kasihin satu kali contoh lagi ya kan di arah ini ya kan ship ya ada sini oke liantah jadi sedikit burik dan sekarang nggak burik lagi oke si karaksy itu nge-render untuk area yang kalian lewatin doang oke yang berarti kalau misalkan kalian nggak nge-lewati kayak new map-nya atau gimana nanti yang besar itu si karaksynya kalian tuh nggak bahkan terbebani oleh new map-nya ya kan tentu aja dan tentu aja si karaksy itu kalau misalnya ada new map atau gimana gitu ya kan kalian tentu aja bisa mainnya di pegunungan itu yang menandakan bahwa pegunungannya itu nggak ada seperti kayak building-building seperti ini yang menandakan bahwa si pegunungan map baru itu bakalan lebih nggak nge-lewati daripada di perkotaan ini dan tentu aja kalian bisa melakukan toge atau gimana gitu ya kan yang membuat gamenya ini tuh memiliki banyak event lebih baru dan bikin gamenya ini tuh nggak kayak flat atau gimana gitu ya yang bikin boring dan kawan-kawan dan tentu aja si karaksy itu sekarang lagi beta tentu aja gitu ya kan makanya itu kurang banyak event atau gimana gitu ya kan dan tentu aja aku telah nge-komplain ini beberapa kali di arah karaksy itu ya kan semoga si karaksy itu bener-bener mempertimbangkan kembali tentang komplainku mengenai si karaksy itu atau gimana gitu di arah video-video sebelumnya gitu ya kan jadi ya sekarang apa yang aku pengen lakukan ya kan aku pengen mencoba untuk ini multiplayer mode-nya karena kalau misalkan tahu sendiri beberapa dari kalian itu sudah bisa multiplayer mode beberapa dari kalian ya kan dan termasuk aku itu nggak bisa multiplayer mode-nya ya oke sekarang aku bakalan mencoba oh oh oke oh oke aku kira bisa loh what the hell jadi itu ada sedikit tutorial kalau misalnya nggak pernah multiplayer mode oke aku aja nggak tau ini bakalan bisa atau nggak dan hasilnya nggak bisa yeay mantap jiwa belum di fix semoga di next update itu bakal di fix sih karena aku bener-bener pengen map bersama kalian dan kalau misalkan tahu sendiri kalau misalnya kalian bisa multiplayer oke harusnya kalian bisa mabar sekarang sih aku aja nggak tau karena aku belum bisa multiplayer untuk sekarang ya kan jadi semoga si karaksy itu nanti itu nge-fix untuk masa hal itu tapi untuk sekarang dengan adanya seperti compatibility atau nggak optimisasi yang lebih besar untuk yang berada di arah android itu dan buat aku yang sekarang sudah bisa main di arah android gitu ya kan dan buat kalian yang memiliki gamenya di playstore dan bisa main sekarang ya kan itu menandakan bahwa karaksy itu bener-bener bekerja untuk mengoptimisasi semuanya ini di android device kalian oke dan semoga kita bakalan mendapatkan berita terbaru untuk masa pc ini oke karena kalau misalkan tahu sendiri yang berada di arah mobile device ini meskipun nanti bakalan isa atau gimana ini sudah dicap oleh orang-orang sama sudah kucap sendiri ya kan bahwa ini yang berada di arah mobile device ini kurang lebih sedikit chaos oke di arah gamenya ini makanya itu kita memerlukan pc fashion nantinya kalau misalkan pc fashion bener-bener nanti udah rilis oke aku juga nggak tahu kapan pc fashion bakalan rilis oke semoga secepat mungkin oke jadi ya kalau misalkan tahu sendiri ini sekarang aku berada di arah account yang nge-mod oke karena ini ada account mainku di arah sini dan kalau misalkan tahu sendiri aku sebelumnya itu sudah pernah bilang bahwa aku nggak bakalan nge-mod di arah android oke kalau misalkan aku sudah bisa main di android karena ya aku pengen sedikit melakukan fun time ya kan di arah gamenya ini jadi ya untuk sekarang aku pengen ngeres satu kali di arah sini oke dan aku pengen lihat ya kan seberapa kompetibelnya sekarang di arah versi ini oke 0.8.6 terakhir kali kita mainnya di game ini atau nggak di android ini ya kan itu di versi 0.8.1 atau nggak 0.8.0 aku agak lupa jadi kita coba sekali lagi ya kan race di arah sini dan ada empat orang ya kan aku pakai getter untuk aja getterku masih kuanteng banget 321 let's go baby kita coba sekarang ya kan racing di arah sini and ya I think untuk sekarang racingnya mata jiwa sih di arah sini oke oh my god what the heck just happened mungkin tadi aku kayak nabrak sedikit cone atau gimana gitu ya kan yang cone nya itu nggak ke render oke yang itu menandakan sedikit mengenai si karik street nya buat masalah kayak rendering atau gimana lihat tak rendering nya ini sedikit burik bro jadi ya itu adalah poin ku mengapa kok kalian itu nggak perlu kayak seperti khawatir untuk masa nanti ada new area atau gimana gitu karena nanti kalau misalnya ada new area kalau misalnya kalian nggak lewat new areanya itu atau nggak kalian nggak ngelewati perkotaan atau gimana itu nggak bakalan dirender oke sama si karik street nya oke jadi itu adalah sebuah hal yang nggak perlu kalian khawatirin oke karena si karik street bener-bener sudah memikirkan mengenai ini ya kan karena ya karik street itu adalah salah satu game besar banget yang berada di arah android device dan mereka sudah memikirkan tentang hal itu oke terus sekarang kita coba ya kan naik terus ini mobilku sedikit cepat dan untuk masa render nya itu jauh lebih mantap jiwa daripada sebelumnya sih kalau misalnya kalian tahu sendiri dulu itu ya aku sangatlah ngulek banget meskipun aku berada di arah handphone yang cukup monster gitu ya kan dan untuk sekarang handphone ku cukup monster juga ya kan sama seperti sebelumnya dan ya aku nggak memiliki rendering issue sih untuk sekarang ya meskipun kadang-kadang burik atau gimana tapi gamenya itu nggak ngelag-ngelag oke mungkin sedikit ngeframe-frame sedikit atau gimana gitu tapi gamenya masih compatible sama masih bisa dimainin oke jadi mantap jiwa buat si karik street ini ya buat next update next update nya next update nya nanti itu untuk compatible nya bahkan lebih compatible daripada ini oke jadi ya aku sangatlah nge-hype buat next update nanti apakah ada hal yang baru atau gimana gitu ya kan dan aku ingin mencoba untuk masalah area yang baru itu which is yang pergunungan itu karena aku pengen merasakan pergunungan nya oke kita berada di arm up jepang jadi harusnya kita memiliki pergunungan yang mantap jiwa oke dan ya aku sangat yakin nanti si karik street itu ngebikin untuk area tol nya juga ya kan karena ya kalau misalkan tau sendiri ini jepang ya kan yang terkenal itu untuk masa kotanya tol nya sama tentu aja buat pergunungan nya oke jadi ya aduh nabrak wey nabrak wey nah nampus ini aku finish dan masih juara satu semoga nggak nabrak oke oh my goodness untuk masalah render nya kadang-kadang medeni sih dan kita langsung aja naik terus ya disini oke last stretch dan nggak ada mobil sama sekali mantap jiwa banget ya kan dan there we go aku juara satu dengan mudah karena aku pake GTR Borudi let's get it baby oke mantap jiwa aku juara satu jadi gitu aja buat informasi sama gameplay nya di hari ini oke menurut kalian gimana buat ini si karik street ya kan menurutku ini adalah pertanda yang salah bagus buat optimisasinya si karik street dan untuk masalah next update bakalan besar banget dan aku sangatlah menunggu untuk mountain district nya tersebut oke kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like dan subscribe di video ini dan yeah I will see you guys di video selanjutnya and good bye bye nearly clear bye THEY dis bye hello bye 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 though